Pemirsa 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 akan melakukan tindakan putar balik dan itu tindakan paling tegas. Kalau sudah ada temuan semacam ini, apakah kemudian ada peluang bagi pihak kepolisian menerapkan sanksi pidana kepada para pelanggar, entah itu bagi para penumpang ataupun juga para penyedia jasanya begitu Pak? Ya, kalau tentu untuk urusan mudik, waktu di jalan, kita cukup putar arehkan. Tidak kita tilang, kita putar balikkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun demikian, bila mereka jualan di online, itu menggunakan travel plat hitam, berarti melanggar surat-surat dokumen administrasi yang seharusnya tidak bisa dioperasionalkan. Nah, itu boleh dilakukan langkah-langkah tilang untuk dia tidak seharusnya dioperasionalkan. Nah, hukuman yang lain tidak ada selain itu, itu sudah cukup maksimal buat kita. Untuk kandang mereka, ya. Oke, mungkin akan ada sanksi pidana itu kalau kemudian ada tindakan jual beli tiket untuk mudik itu melalui jalur yang tidak seharusnya begitu ya Pak ya? Ya, yang lain ya, konteknya lain. Kalau urusan yang pidana, yang kemarin masalah kaitannya dengan mudik tidak ada. Tapi kaitan dengan SPB mungkin yang diperlakukan dengan Undang-Undang Karantina itu. Tapi yang jelas penegasannya bahwa warga tetap dilarang mudik itu paling tegas ya Pak ya? Dan arahan paling tegasnya adalah putar balik itu tadi? Ya, betul. Jadi tindakan kita tetap dilarang mudik. Kita melaksanakan operasi ini operasi kemanusiaan. Kita tetap persuasif dan humanis. Lebih mengedepakan tindakan kesadaran masyarakat. Untuk tidak mudik, untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19. Dan tidak ada melakukan tilang di jalanan kita. Itu kalau di Jakarta kita sudah dengar rilisnya dari Dirlantas Polter Metro Jaya. Bagaimana untuk daerah lain? Apakah temuan itu sudah dapat laporannya dari Anda pribadi Pak? Ya, dari Jawa Barat sudah ada laporannya. Kemudian Jawa Tengah juga ada, tapi volumenya tidak sebesar apa yang dilakukan oleh Polter Metro. Merespon hal ini, kira-kira apa yang mau Anda sampaikan? Mungkin kepada penyedia jasa angkutan, ataupun juga kepada masyarakat. Karena sudah ada tindakan yang diambil, tindakan tegas yang diambil oleh pihak kepolisian. Bagi mereka yang tetap bandel untuk mudik ini, Pak. Ya, untuk pengguna jasa angkutan, khususnya travel hitam. Saya berharap tidak memfasilitasi orang mudik ini untuk lebih menahan. Dengan Anda tidak melakukan fasilitasi ini, berarti juga membantu pemerintah. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih, itu saja. Harapannya semuanya pada nurut, itu yang paling penting ya, Pak. Pak Istiano, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kami di Kompas TV. Semuanya diharapkan untuk bisa taat aturan, bisa tetap berada pada regulasi yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bersama dengan satuan polisi terkait. Karena yang paling penting sekarang adalah kita harus sama-sama menyelamatkan diri kita sendiri, lingkungan kita di tengah wabah COVID-19. Semuanya masih muncul sampai dengan saat ini, terutama ketetapan dari pemerintah untuk tidak mudik atau tidak melakukan pembergian ke daerah-daerah tertentu. Tifal Soleh Sayuhan Bagia, Kompas TV, Tangerang, Banten.